Hai hari ini siang hari di kantor kita lihat jam berapa ini di HP nah ini sudah jam 12.47 menisah lagi sementara memasukkan data tilang hari ini tanggal 9 Juni dan tilang hari ini ada tiga tilang dua diantaranya motor pelanggaran helm dua-duanya dan yang satu roda empat pelanggaran tidak memiliki stnk ini nah ini data ini Sam ambil dari belangkot tilang ini dan dimasukkan ke komputer ini untuk dijadikan bahan laporan bulanan tilang sudah jam 1 siang ini kita matikan komputernya dan pulang untuk makan siang di rumah nah ini komputernya sudah dimatikan dan nah ini terlihat ada spon di ruangan sini ini spon untuk bagi yang piket ini tidur malam pakai spon ini ini suasana di luar kantor ini pada siang hari nah ini ada pagi di Bayu dan Pak Ancis lagi bersantai di depan kantor dan ini kita menuju ke tempat parkir untuk ambil motor motornya saya letakkan di sini ini area tempat parkir ini nah ini kita sudah keluar mako ini suasana suasana di jalan Amatian ini dan ini suasana di ruas jalan Kihajar Dewantara yang menuju ke Kauri ini jembatan Kali Kauri tadi jam sekitar jam 11 siang ada sebuah insiden ditemukan jasad yang tenggelam di Kali Kauri jasad tersebut berjenis kelamin perempuan ini cuplikan salah satu warga yang mengevakuasi jasad yang tenggelam di Kali Kauri ini cukup kesulitan warga yang mencoba menarik jasad tersebut dan ini merupakan video amatir dari yang beredar ini terlihat ada semak-semak belukar yang kering yang dibakar di pinggir jalan di ruas jalan cendana tanah bisa ini ada pemandangan menarik ini ada kulit kerbau yang dijemur ini dipasang di bambu-bambu nah ini kita slow motion ini lihat terdapat sekitar ada delapan kulit kerbau terpampang semacam terpampang di spanduk semacam spanduk yang dipasang di jalan-jalan ini ini dijemur ini sampai di lampu merah kilo tiga kita berbelok kiri ke gelora ini kita belokkan melalui taman makam pahlawan ini siang-siang bolong begini juga ada yang bersepeda ini nah ini kampus dari akber Sumba Barat ini letaknya di sebelah rumah sakit umum daerah nah ini sekarang kita di bagian belakang rumah sakit umum ini jalannya asbalnya kurang mulus ini banyak polisi tidurnya ini sekarang kita tembus di jalan Adi Aksa kilometer tiga ini suasana harus lintasnya cenderung sepi di jam-jam siang sudah sampai rumah sekarang nah ini orang-orang rumah sudah pada tidur siang semuanya ini kita coba ngecek ini tadi sempat mengisi pulsa untuk siaran bola euro 2020 kecek Apakah sudah jadi tidak ini Oh ternyata sudah sudah jadi nah di siaran inilah MNC sport dan on TV inilah siaran langsung euro akan disiarkan di Indonesia nah ternyata si kecil sudah bangun juga ini apakah tidur siangnya lama atau tidak tadi ini